assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di rumah kontrakan ini mulai sore sampai nanti malam lagi aku share kegiatan aku di rumah kali ini mau beres-beres rumah jadi sebelum beres-beres rumah ini aku mau keluarin dulu bun keretanya atau motornya biar aku tuh lebih luasah ya untuk beresin ruang tamu ini oke gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan nih rezekinya amin amin ya Allah buat kalian yang baru datang yang baru mampir yang baru menemukan channel youtube aku halo bunda dan semuanya semoga kalian suka ya bun dengan isi video aku salam kenal ya bun dari aku tiara mamamu dan A3 rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun dan juga bisa menginspirasi ambil yang baik dan yang buruk oke itu aku tadi di kamar mandi lagi persiapkan pelnya udah aku kasih sabun kemudian disini aku ini ya bun beres-beres rumah ini sambilan dengerin ini India ya lagu India masih India India lama lah bun yang aku suka ya disini ya gimana nih bun aktivitasnya di sore hari ada yang samaan ga bun sama kayak aku nih sambil dengerin India ya kan yang audit TV sih sebenarnya ya ini bukan film ya lagu gitu masih pecinta India sebenarnya masih masih India lama India baru juga suka sih tapi masih lebih ke India yang lama bunda-bunda apa nih aktivitasnya bun sore ini apakah yang ada lipat kain biasanya kan sore-sore lipat kain ya bun angkat kain jemuran ya kemudian beresin rumah jelang suami pulang kerja ya coba dulu komen di bawah ya nah untuk beberapa hari ini udah seminggu ya bun kalo ga salah ini udah panas banget untuk di kota Medan ya cuaca di kota Medan sekarang tuh udah cerah banget udah jarang hujan aku nunggu-nunggu hujan ya bun soalnya tuh panas banget anak-anak tuh tidur sampai pagi ini sampai basah bajunya tuh keringetan ya kan bun padahal aku udah cuci bersih kipas angin rupanya pun ga mempan ya kemudian dari kemarin kapan ya dua hari yang lalu tah kapan gitu anak-anak tuh ga tidur-tidur ya bun sampai malam jam 10 keringetan aja bawaannya ya kan jadi mereka bilang tuh mi ini mi bajunya basah ganti baju ya jadi aku mikir gini ya kan mereka tuh keringetan ga bisa tidur sampai malam aku coba mandikan gitu ya cuman aku siram-siram aja eh aku siram-siram pake air badan mereka tuh langsung seger langsung tidur emang gerah banget ya bun untuk di kota Medan ini ya Allah Tuhanku aduh panas sekali bah menunggulah bun sekarang ini lagi menunggu-menunggu musim hujan semoga secepatnya turun hujan nih ya oke disini udah mau selesai untuk bagian ruang tamu ini aku pel sampai ke kamar juga cuman ga usah laku record ya bun cuman kamar aku aja nih yang kupel ya bun ini aku tadi mau ngidupin lagu India sambil beres-beres rumah karena kan anak tuh anak-anak tuh kan masih tidur eh rupanya pada terbangun nih nih kan kandas sama Zafira kakak Fatiha nih ya ampun yang belum bangun di kamar ini kakak Fatiha di kamar aku beresin kamar depan dulu ya aku pel aku sapu tadi udah sih sebenarnya nah ini udah selesai untuk sore ini beres-beres rumah Alhamdulillah wasyukurillah jadi tinggal tinggal nunggu abinya pulang abis ini kita mau jajan sore ya bun jajan beli buah ya kemarin kan kandas kepengen buah dan lagi-lagi disini aku belanja di tempat abang ini ya bun abang sayuran ini lagi-lagi disini aku lupa nanya peti disitu tergantung peti kan dipegang kanja bunda ya Allah bisa bila aku lupa ya kan ini terlalu fokus sama buah-buahan anak aku suka kali bunda buah naga bunda ya Allah uminya nggak suka ya kayak turunan gitu sama abinya aku tuh kayak minum makan buah naga tuh kayak sekedarnya aja kalaupun aku bikin jus pasti nggak habis ya ngabis kan anak-anak ya kan bun kami dulu waktu tinggal di batam sering banget kami beli buah ya kan kami jus kadang aku bikin salad buah sekarang ini udah mulai jarang bahkan nggak pernah tapi Alhamdulillah sekarang kita bisa beli buah ya bun walaupun kayak tipis-tipis aja ya walaupun 2-3 nggak papalah ya bun sesekali ya namanya untuk anak-anak nah ini aku pilih yang besar untuk buah naganya dari pegang kanja nanti kita tengok lah bun berapa harganya ya ini kalau nggak salah buah naga sekilo 22 atau 21 lupa sih aku ya kemudian disini buah pokokat nih berapa ya 13 atau 14 sekilo ini aku mau pilih yang cari yang lembek cuman agak lama ya kan mau langsung di jus gitu besoknya jadi kan cari yang lembek aja atau yang udah mateng jadi untuk kali ini aku beli buahnya cuman ini ya bun cuman pokokat sama buah naga itu aja aku mau beli kan anak-anakku tuh kurang sama pir ya bun padahal mereka nih lagi batuk batuk-batuk ringan sebenarnya ya jadi aku kepengen beli pir gitu karena kan pir menurut aku ini ya obat yang alami untuk mengatasi batu aku pernah bikin untuk kanja dan itu sangat ampuh langsung sembuh cuman kanja nggak mau pir sama Zafira dan Kakak Fatih hanya nggak mau pir ya udahlahnya aku beli dua buah aja buah naga sama pokokat dan disini aku juga mau beli ini ya mau beli kangkung untuk besok bekal abinya nah ini dia ada kangkung jadi kita buatlah bun untuk kangkungnya ya oke langsung aja nih aku timbang ya berapa nih beratnya dan harganya juga aku kira tadi enggak dapat aku sayurannya bun karena udah sore ya udah pada habis rupanya masih ada kangkung ya antara sali putih sama kangkung ya udah aku pilih kangkung yang cepat masaknya dan juga anak pada sukanya Oke ini ternyata untuk pokoknya berapa ya aku lupa 9000 ya bun kalau nggak salah ya dan dibutah berapalah dua biji itu ya kemudian kalau buah naga ini berapa ya 18 entah 19 ya Allah segitulah bun pokoknya udah hampir 20.000 ya buah naganya oke bun disini langsung aja aku sesampainya di rumah langsung aja aku buka dan ini langsung aku bikin jus ya bun untuk kita ini ya cemilan atau minuman malam ini ini belum makan ya Bunda bisini baru kita makan aku dari kecil tuh kurang bunda sama buah naga ini entah apa rasanya aku tak tahu tapi semenjak nikah sama abinya gitu kan jadi kayak ini kayak apa yang dimakan suami awak ikut ikutan coba juga eh awak juga suka ya bun tapi ya gitu aku masih masih suka tuh kayak masih sekedarnya aja untuk buah naga nah aku paling suka buah naga nih diolah ini bun salat buah kepikiran aku nih kepengen nanti bikin salat buah kayaknya nanti bikin ini ya beli buah lagi tipis-tipis aja atau enggak semangka melon kan yang lagi viral di tiktok itu bikin salat buah nantilah bun kita coba ya kan salat buah nih aku suka banget dah bun pokoknya ya ini pertama aku bikin jusnya untuk anak-anak dulu ya bun abis ini baru untuk aku aku dan suami jus buah naga ya pakai susu kental manis Oke langsung aja disini aku blender nah ini baru betul ya kan bun blendernya ini untuk jus ya kan selama ini aku blendernya pakai cabe bumbu dapur ini kan sebenarnya botol blendernya untuk jus ya kan nah seperti ini ada tutupnya bunda nah ada yang mau samaan enggak sih kayak aku nih pakai ini blender jusnya bisa dibawa kemana-mana juga sambil luar agak sambil jalan-jalan keluar nanti kalau ada yang mau sama blender jusnya aku kasih linknya ya bun ya atau enggak di deskripsi box aku taruh juga ada ya Alhamdulillah bun akhirnya nih aku memenuhi requestnya Kanja ya dari kemarin pengen buah naga anakku Kanja Zafira Bunda tuh suka banget Bunda ini mereka buah naga ini aku kasih sekali aja udah langsung habis Alhamdulillah laris manis ya kan Masya Allah sholatabarakallah nah itu tadi bun tangan pertama tuh ada Zafira yang nggak sabaran ya kan akhirnya ada ini juga udah minum jus nah ini aku sama abinya ini aku ini aku nggak habis ya bun minuman jus buah naganya nanti yang habiskan tuh Zafira sama Kanja aku kurang banget cuman kayak sekedarnya aja minum jus buah naga ini katanya sih sebenarnya bagus untuk kesehatan ya kan bun cuman aku kurang tapi tetap aku minum ya sedikit aja sisanya tuh ya adek Zafira sama Kanja yang minum suka banget lah adek Zafira ya sama Kanja Kakak Patiha juga buah naga ini ya Oke ini langsung aku kasih untuk abinya nah ini untuk aku ini aku minumnya sebentar aja ya bun habis itu ada adek Zafira sama Kanja yang minum seger mantap mantul Masya Allah Masya Allah Oke bun satu jam kemudian ini aku baru sempat masa menu harian untuk sop ayam tadi kayaknya masih ada sebenarnya sih udah abis cuman tinggal kuah dan sayurannya aja ya Oke lah disini aku tambahin chicken katsu yang udah aku bikin semalam nah ini sop ayamnya tinggal sedikit jadi itu lumayan lah bun ada kuah-kuahnya kita makan malam ini ya Nah ini dia bun chicken katsu aku aduh aku senang banget lah ada chicken katsu ya kepengennya sih abis ini bikin ini ya kan olahan ayam tuh kan banyak entah bakso kemudian nugget ayam juga bisa chicken katsu apalagi ya dimsum ya kan bun aku dimsum juga kepengen banget ya nantilah kita beli dulu di luar ya kan besoklah insyaallah ya oke ini chicken katsu nya aku gorengnya 5 biji lah ya bun sesuai untuk makan malam kita di rumah sekarang nah ini chicken katsu nya ini ya bun ada sayuran sopnya tuh masih ada yang tadi siang cuman ayamnya ada abis lumayan lah bun ada sayurannya ya kan dan kuahnya juga ini aku nggak bikin sambalnya ya bun jadi aku bikin pakai saus aja nah ini dia bun udah jadi untuk chicken katsu nya Masya Allah itu yang pertama piring kacang untuk abinya yang kedua tuh anaknya ya bun ya jadi disini aku bikin untuk anak-anak juga dan untuk kita pokoknya makan malam kita ini ya bun Masya Allah Alhamdulillah wa syukurillah ya oke bun langsung aku persingkat aja ya ini aku udah selesai beresin dapur udah mau tidur abis ini tadi aku baru selesai selesai ini ya bun cuci piring nyapu cuman aku nggak ngepel ya bun beresin meja makan juga ya nah ini botol minum anak langsung aja aku cuci bersih di malam ini untuk besok sekolahnya ya oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu lah ya video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur ambil yang baik dan buang yang buruk aku mohon maaf banget ya kalau ada salah kata di video kali ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah selamat menikmati